PSIS Semarang datangkan back Portugal Pedro Monteiro PSIS Semarang berminat mendatangkan Pedro Monteiro, pemain asing berpaspor Portugal pada bursa transfer jelang Liga 1 2022-2023. Pedro Monteiro beroposisi back tengah, dan saat ini masih memperkuat Torpedo Kutaisi, klub divisi utama Georgia. Musim ini pemain 29 tahun itu sudah bermain 9 kali, dan memberi kontribusi 1 gol. Tinggal diverifikasi dan tes kesehatan, jika lolos dia akan resmi menjadi pemain baru PSIS. Apakah sudah pasti bergabung untuk mengisi skuad Mahesa Jenar musim depan? CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menegaskan bahwa pemain tersebut berminat bergabung dengan timnya. Pihaknya secara resmi sudah mengajukan offering letter atau surat penawaran kerja. Pedro Monteiro sudah menerima tawaran, termasuk nilai kontrak yang disodorkan oleh PSIS. Kita sudah kirim offering letter, tinggal tunggu lolos verifikasi dan tes kesehatan, kata Yoyo Sukawi kepada Suara Merdeka Sport, Sabtu, tanggal 29 April 2023 malam. Dia menegaskan bahwa Pedro Monteiro didatangkan atas rekomendasi dari pelatih Gilbert Agius. Atas rekomendasi pelatih, ucap Yoyo. Masa depan Kenzo Nambu di PSM Makassar mulai terkuak, agen buka suara usai dilirik rival Juku Eja. Kabar BRI Liga 1 dari pemain asing PSM Makassar asal Jepang Kenzo Nambu. Terbaru agen Kenzo Nambu buka suara soal masa depan kompatrio Taisei Marukawa itu di PSM Makassar. Sebelumnya, masa depan Kenzo Nambu masih teka teki di PSM Makassar. Apalagi sempat dirumorkan, Kenzo Nambu dilirik oleh sejumlah klub. Termasuk oleh rival PSM Makassar di BRI Liga 1, PSIS Semarang sempat dikaitkan dengan Kenzo Nambu. Performa apik Kenzo Nambu bareng PSM Makassar membuatnya dikaitkan dengan sejumlah klub. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com pada Sabtu 29 April 2023 pagi, agen Kenzo Nambu, Asmi Ponti mengatakan manajemen sudah menawarkan perpanjangan kontra kepada Kenzo Nambu. Namun Kenzo Nambu masih liburan, sehingga jawabannya masih menunggu ketika pemain asal Jepang itu pulang. Untuk Kenzo Nambu sudah ada pembicaraan dengan PSM dan kita lihat nanti, sekarang Kenzo Nambu sedang liburan dan segera akan mendapatkan jawaban dari Kenzo Nambu. Untuk Kenzo ada beberapa tim yang tertarik, dan menurut saya itu wajar karena musim pertama tampil impresif bersama PSM dan membawa hasil positif bagi PSM, kata Asmi kepada Tribun Timur, Jumat 28 April 2023.